selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maka kamu tidak akan saya sia-siakan pasti terkabul arparpum yang rohmak gitu gerakan-gerakan LSM yang tidak pati islami karena alasan itu mencukupi orang miskin menolong orang miskin semua itu sudah ada kontrak yang mencukupi orang miskin sosial empati yang didiwakan sesuatu yang tidak menyebut Allah karena empati karena sosial karena kemanusiaan kini orang mu'min kalau melakukan baik karena Allah bukan karena kemanusiaan memang karena kalau karena kemanusiaan yang benar ya seperti ini ketika seseorang sodako dan nanti ketemu Allah kata Allah dimana abdi raja udhani falang ukhiroga hei kau laku kamu benar-benar berharap rahmat ketika seseorang sodako kan ingin diampuni Allah atau ingin dunyani baruka atau baruka sodako semua berharap dengan Allah dan syaratnya islam yang benar itu memang arpa-arpa kerana Allah jadi kalau sodako ngomong miskin orang sarap-arap mengentas kemiskinan itu benar-benar ngomong menteri paham ya kalau kita kiai sokak sodako bentuk ridhani Allah kita kiai kok melak-melak ngomong kita sodako biar ngentas kemiskinan itu menteri tenaga kerja atau menteri aku kita harus sampai ngomong paham ya maksudnya menteri pantasnya bisa ngomong orang itu tidak orang pokoknya uang islam tetap kontrak pertama mergok Allah subhanahu abdi rojau tanifalan ukhiro bisodako mergok harap-harap tak ganjar saya kira bakal tak siasya mergok segala kebaikan yang dikanya Allah dimangka nayar juwoh waliyah malas jadi gue ngelakuin sodako ngomong miskin biar berbidhani aja niat ngentas kemiskinan kecewa tak rewangi ini miskin tetap pakai terhentas kemiskinan di Indonesia makan presiden biar apa tahu terhentaskan ya tidak kadang orang rakyat yang terhentas presiden malah keliru menek seneng nyalah orang rakyat orang rakyat orang rakyat orang rakyat orang rakyat orang rakyat baik-baik jadi sudah niat rakyat justru niat rakyat Allah itu tidak menci ber tidak terhentas tapi kalau nyatanya tidak terhentaskan program yang tidak berhasil ternyata tidak terhentas tapi tapi nak pejabat ngapain kulah lah setuju nak pejabat nak kurikan rapor dong